Saudara turnamen bola voli antar klub jajaran Polda Gorontalo Rabu Malam resmi ditutup. Penutupan turnamen ini dilakukan langsung oleh Kapolda Gorontalo selaku Ketua Pengurus Daerah PBVSI yang dilanjutkan dengan penyerahan hadiah bagi pemenang lomba. Sepekan melakukan babak penyisihan dari 15 klub bola voli yang diikuti jajaran Polda Gorontalo tampil sebagai juara umum utusan Pores Limboto yang menjadi juara satu voli Balputra dan Putri. Babak final Putri meski melalui perjuangan yang cukup keras 5 set, klub Pores Gorontalo Putri berhasil menang 3-2 atas klub bola voli Putri Pores Gorontalo Kota. Sementara pada posisi Putra dengan muda klub utusan Pores Gorontalo berhasil menang 3 set langsung mengalahkan lawannya dari Pores Bodebolango. Hasilnya Pores Gorontalo menduduki juara satu Putra untuk Bodebolango posisi kedua dan Satuan Primo menduduki posisi ketiga. Sementara di bagian Putri utusan Pores Gorontalo menduduki posisi juara satu dan Pores Gorontalo Kota pada posisi kedua. Masing-masing juara mendapat tropi tetap dari Kapolda Gorontalo, Brikjen Rahmat Fudail beserta uang pembinaan. Kapolda Gorontalo yang juga sebagai ketua pengda PBVSI usai penutupan lomba memberikan apresiasi kepada seluruh pemain karena bisa menunjukkan rasa sportifitas selama pertandingan. Kapolda menilai dengan turnamen ini, pengda PBVSI bisa melihat bibit pemain volley untuk dilatih dan akan dijadikan sebagai pemain andalan Provinsi Gorontalo. Baik Putri maupun kulturanya sudah bisa kita ambil lah bibit-bibit itu. Apalagi nanti kalau ada acara open turnamen antar Sulawesi, pasti akan ramai. Dan ini kita akan galakkan terus. Ya kira rekrut dari mulai dari bawah, artinya mulai dari desa, kemudian kecamatan, kabupaten, mereka yang bagus, kita jadikan tim-tim omor daerah dan kita akan coba untuk kembangkan terus. Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim secara khusus memberikan dukungan kepada seluruh pemain yang telah ikut ambil bagian dalam pertandingan. Wakil Gubernur berjanji akan memberikan dukungan anggaran kepada pengurus KONI untuk membina sejumlah cabang olahraga yang bisa menjadi andalan Gorontalo untuk bersaing di kanca nasional, bahkan internasional. Memang masalah mendasar dalam pembinaan cabang olahraga itu ada tiga. Yang pertama, sarana-prasarana. Kemudian yang kedua adalah pembinaan. Dan yang ketiga adalah pendanaan. Tentunya, selama ini, semua cabang olahraga itu untuk pendanaan itu diharapkan dari pemerintah. Terkecuali hari ini, pertandingan yang dilaksanakan oleh Pak Kapolda selaku petua pengurus bola voli seluruh Indonesia Provinsi Gorontalo itu tanpa bantuan daripada pemerintah daerah. Oleh karenanya, saya menghimbau kepada cabang-cabang olahraga lainnya untuk seperti bola voli Provinsi Gorontalo ini. Final pertandingan bola voli ini disaksikan ribuan pendukung dan supporter dari masing-masing utusan. Tim Liputan Kompas TV, Gorontalo terima kasih telah menonton!